Pemirsa hari ini Golkar Kubu Icau masih menggelar Rapimnas ke-8 di Jakarta. Fokus pembahasan Rapimnas adalah kesiapan menghadapi pilkada serentak pada akhir tahun ini. Sekjen Partai Golkar Kubu Munas Bali, Idrus Marham menjelaskan, kedua kubu internal Golkar belum bersepakat soal persiapan menghadapi pilkada. Karena itu masing-masing utusan kedua kubu kembali akan berunding minggu depan. Perundingan didasarkan 4 poin yang disepakati dalam pertemuan islah yang dihadiri Wapres Yusuf Kala beberapa hari lalu. Selain itu Idrus menegaskan bahwa islah Golkar terhambat oleh tindakan kubu agung yang secara sepihak menggembok kantor DPP Slepi. Ternyata mereka memilih tidak menggunakan sama sekali. Nah inilah yang sering saya katakan salah satu dari tujuh keanehan dunia karena kita punya kantor, kantornya digembok lalu kemudian mencari tempat lain. Saya kira ini adalah langkah yang secara diametral bertentangan dengan semangat.